Hinaklanabab 99. Empat manusia salju. Tergetar hati Lengho Utiong, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa si Nona akan bicara demikian, ia tercengang sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, memangnya jiwaku ini diselamatkan oleh kau dan sejak itu sudah menjadi milikmu. Maka setiap saat bila kau mau ambil boleh kau laksanakan saja, semua orang mengatakan kau adalah pemuda bangor, nyatanya kata-katamu memang nakal. Entah mengapa, aku justru menyukai pemuda bangor seperti kau, bilakah aku pernah berbuat bangor padamu. Karena kau berkata demikian, aku menjadi mau berbuat bangor padamu, mendadak ingin loncat mundur, katanya dengan muka cemberut, aku menyukai kau, tapi kita harus pakai aturan. Jika kau anggap aku sebagai perempuan murahan, maka salahlah pandanganmu, mana aku berani anggapkah sebagai perempuan murahan sahut Lengho Utiong. Kau adalah seorang nenek agung yang melarang aku berpaling memandang padamu, ingin tertawa, ia teringat pada permulaan berkenalan dengar Lengho Utiong. Memang pemuda itu selalu memanggil nenek padanya dengan penuh hormat. Dengan tertawa geli ia lantas duduk kembali dalam jarak rada jauh. Kau melarang aku nakal padamu, biarlah selanjutnya aku tetap memanggil nenek saja padamu, kata Lengho Utiong dengan tertawa. Baik, cucu manis, sahut ingin tertawa geli. Nenek, aku, sudahlah, jangan panggil nenek lagi, nanti saja kalau 60 tahun lagi baru boleh panggil demikian, jika dipanggil mulai sekarang sampai 60 tahun lagi, maka tidak sia-sia hidupku ini, ujar Lengho Utiong. Terguncang juga perasaan ingin. Ia pikir kalau betul bisa hidup bersanding pemuda itu selama 60 tahun, maka bahagialah hidupnya. Dari sebelah samping Lengho Utiong melihat hidung si Nona yang mancung, alisnya panjang, mukanya sangat halus. Pikirnya, Nona secantik ini kenapa ditakuti dan dihormati oleh tokoh-tokoh Kangho yang kasar-kasar itu, pula rela berbuat apapun baginya mestinya ia bermaksud tanya si Nona, tapi urung. Kau ingin bicara apa, silakan berkata saja, ujar Ing-ing. Selama ini aku tidak habis heran, mengapa lo tocu, coh jian jiu, dan lain sedemikian takut kepadamu ya, aku tahu bila persoalan ini tidak kujelaskan tentu hatimu tetap tidak tenteram. Mungkin dalam batinmu akan mengira aku adalah jin atau siluman, tidak, tidak. Aku anggapkah sebagai malaikat dewata yang berilmu mahasakti, dasar mulutmu memang suka omong tak keruan, pantas orang mengatakan kau pemuda nakal, jika kau anggap mulutku nakal, biarlah selamanya kau menanak nasi dan masak sayur yang enak-enak untuk menyumbat mulutku saja, aku tidak pintar masak. Panggang kodok saja sampai hangus, Lengho Utiong menjadi teringat kepada waktu memanggang kodok di tepi kali tempo dahulu. Ia merasa saat ini seakan-akan kembali pada suasana masa lampau itu. Begitulah kedua muda-mudi itu saling pandang penuh arti, sampai agak lama mereka terdiam. Sejenak pula barulah ingin bicara lagi, ayahku sebenarnya adalah kau cutiau yang sinkau, hal ini sudah diketahui olehmu. Kemudian ayah telah masuk perangkap Tong Hong Put Pei yang licik itu dan disekap di tempat yang dirahasiakan. Tong Hong Put Pei berdusta, katanya ayah meninggal di tempat yang jauh dan meninggalkan pesan agar dia menjabat kaucu baru. Waktu itu usiaku masih terlalu muda, Tong Hong Put Pei juga teramat cerdik dan licin, apa yang dia lakukan sama sekali tidak mencurigakan aku. Untuk mengelabui orang luar, Tong Hong Put Pei sengaja memperlakukan aku dengan sangat baik, apa yang ku katakan selalu dialaksanakan. Sebab itulah kedudukanku di dalam agama kami sangat diagungkan, apakah orang-orang Kang O'o itu semuanya anggota Tiao Yang Sinkau? Kalau kalian tanya Leng Ho U Tiong. Tidak seluruhnya menjadi anggota, hanya mereka selamanya di bawah pengaruh kami, sebagian besar pimpinan mereka pun sudah makan sem sin o sin tan, pil pengganggu saraf, kami. Leng Ho U Tiong mendengus mendengar nama obat itu. Sesudah makan obat itu, sambung ingin, setiap tahun satu kali mereka harus makan obat penawarnya, kalau tidak mereka tentu akan mati konyol bila racun yang terkandung dalam obat itu mulai bekerja. Tong Hong Put Pei memperlakukan orang-orang Kang O'o itu secara sangat bengis, sedikit tidak menyenangkan dia lantas tidak diberinya obat penawar. Selalu aku yang mesti mintakan ampun bagi mereka dan memintakan obat penawarnya, oh, kiranya demikian, jadi kau adalah penyelamat jiwa mereka, ujar Leng Ho U Tiong. Sebenarnya juga bukan penyelamat apa-apa, soalnya mereka menyembah-nyembah dan minta-minta padaku, terpaksa aku tidak tega dan tak bisa tinggal diam. Lama-lama aku menjadi bosan karena selalu meminta pengampunan kepada Tong Hong Put Pei. Musim semi tahun lalu aku suruh keponakan Lik Tio Kong mengiringi aku keluar pesiar, tak terduga aku malah menemui kejadian aneh. Tak peduli kemana aku pergi selalu jejakku diketahui orang, selalu masih ada orang yang datang minta pertolongan padaku untuk mohon obat penawar. Semula aku sangat heran, sebab kemana aku pergi tak ku katakan kepada siapa-siapa melainkan Tong Hong Put Pei saja yang tahu. Maka, pastilah Tong Hong Put Pei sendiri yang telah membocorkan jejakku yang sangat dirahasiakan. Rupanya itu pun akalnya yang licin, dia sengaja membiarkan orang luar mendapat kesan seakan-akan dia sangat menghormati aku dan segan padaku. Dengan demikian tentu tiada seorang pun yang menyaksikan kedudukannya itu adalah hasil kudeta secara keji. Sudah tentu beribu orang yang datang ke Siau Linsi ini tidak semua pernah minum obat penawar yang kumintakan. Tapi bila salah seorang pimpinan mereka pernah terima bantuanku, tentu anak buahnya merasa utang budi juga padaku. Pula kedatangan mereka ke Siau Sitsan ini juga belum tentu demi diriku. Besar kemungkinan mereka datang atas panggilan Leng Houtai Hiap, mereka tidak berani mangkir. Wah, baru setengah hari kau bergaul dengan aku sudah mahir putar lidah, kata Leng Houti Yong. Ing-ing mengikik Tawariang. Selama hidupnya di dalam Tiau Yang Sin kau hanya menghadapi puji Sanjung Belaka, siapapun tidak berani membangkang perintahnya, lebih-lebih tiada seorang pun yang berani bergurau padanya. Sekarang Leng Houti Yong bisa membanyol padanya, tentu saja sangat mengembirakan hatinya. Selang sejenak ingin berkata lagi dengan tersenyum, kau pimpin orang sebanyak itu datang ke sini memapak aku, sudah tentu aku sangat senang. Tadinya orang-orang kangu itu suka merasani diriku, katanya aku jatuh hati padamu, sebaliknya kau adalah pemuda romantis yang suka main cinta di sembarang tempat, hakikatnya tidak menaruh perhatian padaku, sampai di sini suaranya menjadi perlahan, katanya pula dengan perasaan hampa, tapi setelah geger-geger ini, sedikitnya kau telah mengembalikan kehormatanku bagi pandangan mereka itu. Seumpama aku mati juga takkan, takkan menanggung sangkaan jelek lagi, kau yang membawa aku ke siyaulimsi dan minta pengobatan bagiku, waktu itu aku benar-benar tidak mengetahui sama sekali. Kemudian aku terkurung di bawah danau seau, setelah lepas dan mengetahui duduknya perkara, lalu datang memapak di kau, namun engkau sudah cukup banyak menderita, sebenarnya aku pun tidak menderita kesukaran apa-apa selama dikurung di belakang gunung siyaulimsi. Aku disekap sendirian di suatu rumah batu, setiap sepuluh hari tentu datang seorang hwasyotua mengantarkan perbekalan bagiku. Selain itu aku tidak pernah melihat siapa-siapa lagi. Sampai akhirnya Ting Sian dan Ting Yat Sutai datang ke siyaulimsi, aku telah dikeluarkan untuk menemui mereka, di situ aku baru mengetahui ketua siyaulimsi itu hakikatnya tidak pernah mengajarkan ikinting padamu, juga tidak pernah mengobati penyakitmu. Aku menjadi marah demi mengetahui aku tertipu, aku mencaci maki hwasyotua siyaulimsi itu. Ting Sian Sutai lantas menghibur aku, katanya kasehat walafiat, katanya pula engkau yang suruh kedua sutai itu datang ke siyaulimsi buat memintakan pembebasanku, sesudah mendengar demikian barulah kau tidak mencaci maki dia lagi tanya Leng Ho Utiong. Ketua siyaulimsi itu hanya tersenyum saja meski aku telah mencaci maki dia. Katanya, Li Si Chu, waktu itu lolap berjanji akan mengajarkan ikinkeng kepada Leng Ho Siyaulimsi untuk memunahkan macam-macam hawa murni yang mengacau di dalam tubuhnya itu, apabila Leng Ho Siyaulimsi mau masuk siyaulimsi dan dapat ku terima sebagai muridku. Namun Leng Ho Siyaulimsi menolak anjuranku itu, maka aku pun tidak dapat memaksa dia. Pula waktu kau memanggul dia ke sini, tatkala itu keadaannya sangat payah, tapi ketika dia meninggalkan pegunungan ini, biarpun penyakitnya belum sembuh, namun sudah bisa berjalan seperti biasa, untuk mana sedikit banyak siyaulimsi juga berjasa baginya, kupikir ucapannya juga benar, aku lantas berkata, habis kenapa kau menahan aku disini? Bukankah kau sengaja menipu aku ya? Memangnya dia tidak pantas mendusai kau, ujar Leng Ho Utiong. Tapi ada juga alasannya yang masuk akal. Hwa Siyaulimsi itu mengatakan bahwa aku ditahan di siaulimsi justru dia berharap akan dapat melenyapkan rasa congkaku. Huh, benar-benar ngacobelo belaka, aku lantas menjawab, kau sudah begini tua, tapi suka mengakali anak kecil seperti kami, kau tahu malu tidak Hwa Siyaulimsi itu tertawa dan berkata, waktu itu kau sendiri yang rela berkorban bagi keselamatan Leng Ho Siyaulimsi. Meski kami tidak jadi menyembuhkan Leng Ho Siyaulimsi, tapi jiwamu juga tidak kami ganggu. Sekarang mengingat kehormatan Ting Sian dan Ting Yatsutai, bolehlah kau pergi dari sini, begitulah aku lantas dibebaskan dan turun gunung bersama kedua tokoh Himsan P itu. Di bawah gunung kami ketemu Ban Li Tok Heng di Anpek Kong, dia memberitahu bahwa kau sedang dalam perjalanan bersama ribuan orang akan memapak aku ke Siyaulimsi. Kedua Sutai menjadi khawatir dan tak bisa tinggal diam, segera mereka menyusul lagi ke atas gunung dengan maksud mencari kau untuk menghindarkan pertumpahan darah kedua pihak. Tak terduga maksud luhur kedua Sutai yang berkepandaian tinggi itu justru bisa tewas di dalam Siyaulimsi, habis berkata ingin menghela nafas panjang penuh penyesalan. Ya, entah siapakah yang menurunkan tangan keji kepada beliau-beliau itu, kata Leng Ho Utiong Gegetun. Pada tubuh kedua Sutai itu tiada tanda-tanda luka, kira bagaimana tewasnya juga tidak diketahui, tanda luka jelas ada, siapa yang bilang tidak ada sahut ingin. Ketika ayah, Hiyang Siok Siok, dan aku melihat jenazah kedua Sutai itu menggeletak di dalam Siyaulimsi, aku telah coba membuka baju mereka dan memeriksa badannya, kulihat bagian ulu hati masing-masing ada suatu titik merah bekas tusukan jarum. Jelas mereka tewas tertusuk oleh jarum berbisa, Hah Leng Ho Utiong melonjak kaget. Jarum berbisa? Di dunia perselatan sekarang siapakah yang memakai jarum berbisa ayah dan Hiyang Siok Siok yang berpengalaman luas juga tidak tahu. Menurut ayah, katanya itu bukan jarum berbisa, tapi adalah sejenis senjata yang ditusukan kepada bagian fatal sehingga korbannya mati seketika. Cuma tusukan kepada ulu hati Ting Sian Sutai itu rada menceng sedikit. Benar. Waktu aku menemukan Ting Sian Sutai, beliau belum meninggal. Jika tusukan jarum itu mengarah ulu hati, maka jelas bukan serangan gelap, tapi pertarungan berhadapan. Tentunya pembunuh kedua sutai itu pasti orang kosen yang mahaliai, ya, ayahku pun berkata demikian. Dengan sedikit data-data itu rasanya takkan sulit menemukan pembunuhnya kelak, mendadak Leng Ho Utiong menggaplok dinding gua, katanya, Inging, selama kita masih bernapas, kita harus menuntut balas bagi kedua sutai yang baik hati itu, benar, sahut Inging mantap. Sambil duduk bersandar dinding gua, Leng Ho Utiong merasa kaki dan tangannya dapat bergerak leluasa, dada juga tidak merasa sakit, ia menjadi heran, katanya, aneh, aku telah ditendang begitu keras oleh suhuku, kenapa seperti tidak terluka apa-apa dadaku, kata ayah kau telah mempelajari gipsing taihoatnya, dalam badanmu sudah tidak sedikit menyedot tenaga dalam orang lain. Maka kekuatan luwekangmu sesungguhnya sudah beberapa kali lebih kuat daripada gurumu. Tatkala itukah sampai muntah darah, soalnya kau tidak mau mengerahkan tenaga untuk melawan tendangan gurumu. Namun luwekangmu yang maha kuat itu telah melindungi tubuhnya sehingga lukamu teramat ringan. Setelah ayah mengurut-urut tubuhmu, sementara ini kesehatanmu sudah pulih kembali. Cuma patahnya tulang kaki gurumu itu sebaliknya adalah kejadian aneh. Sudah setengah hari ayah memikirkan hal itu dan tetap tidak tahu sebabmu sahabatnya, kekuatan luwekangku yang menggetar kembali tendangan suhu itu sehingga mematahkan tulang kakinya, kenapa hal ini mesti diherankan ujar Lengho Utiong. Bukan begitu halnya, sahut ing-ing. Kata ayah, tenaga dalam berasal dari orang lain itu harus bisa digunakan dengan lancar barulah bisa dipakai menyerang lawan. Tapi tetap kalah setingkat bila dibandingkan luwekang yang berhasil diakinkan oleh dirimu sendiri, kiranya demikian, kata Lengho Utiong. Karena tidak paham persoalannya, maka ia pun tidak mau banyak pikir lagi. Ia hanya merasa tidak enak karena telah membuat patah tulang kaki sang guru. Pikirnya, lantaran diriku siow sumuai sampai dilukai oleh giho sumuai. Sekarang bukan saja suhu juga terluka, bahkan aku telah membuatnya malu di depan orang banyak. Dosaku ini betapapun sukar ditebos lagi, untuk setian lamanya mereka terdiam, suasana sunyi, hanya terkadang terdengar suara letikan kayu api yang terbakar di luar gua itu. Tertampak salju bertebaran dengan lebatnya, jauh lebih lebat daripada hujan salju di atas siow sit-san kemarin. Dalam keadaan sunyi senyap itu, tiba-tiba Lengho Utiong mendengar di sebelah barat gua sana ada suara orang bernapas dengan berat. Segera ia pasang telinga buat mendengarkan lebih cermat. Lue Kang ingin tidak setinggi Lengho Utiong, ia tidak dapat mendengar suara itu, tapi melihat gerak-gerik pemuda itu ia lantas tanya, kau mendengar suara apa seperti orang bernapas, entah siapa yang datang, sahut Lengho Utiong. Di mana ayahmu ayah dan hiang syok syok bilang mau jalan-jalan keluar, kata ingin dengan wajah merah. Ia tahu maksud ayahnya mengatakan begitu adalah sengaja memberi kesempatan padanya agar bisa bicara lebih asik dan mesra melipur perasaan rindu selama berpisah ini. Sementara itu Lengho Utiong mendengar lagi suara orang bernapas, katanya segera, marilah kita keluar melihatnya. Mereka keluar gua, terlihat bekas kaki Y.I.M. Engkau Heng dan Hiang Buntian sudah hampir lenyap tertutup oleh salju. Dari situlah datangnya suara napas orang itu, kata Lengho Utiong sambil menunjuk ke arah bekas-bekas kaki. Segera mereka mengikuti jejak kaki itu, kira-kira satu dua li jauhnya, setelah membelok suatu lintasan bukit, mendadak di tanah salju sana kelihatan Y.I.M. Engkau Heng dan Hiang Buntian berdiri sejajar tanpa bergerak. Mereka terkejut dan cepat memburu ke sana. Ayah seru ingin, segera ia pegang sebelah tangan Y.I.M. Ngo Heng. Tak terduga, begitu menempel tangan seng ayah, seketika seluruh badan ingin tergetar, terasa suatu arus hawa maha dingin menyalur tiba dari tangan ayahnya sehingga diak kedinginan. Ayah, kau, kau kenapa? Belum habis ucapannya badan sudah gemetar, gigi beker tukan. Tapi ia lantas paham duduknya perkara, tentu keadaan ayahnya itu adalah akibat tutukan maut caoleng tan dan sekarang Hiang Buntian sedang membantu seng ayah melawan serangan hawa dingin dengan segenap lewekangnya. Mula-mula Leng Houtiong juga tidak paham, dilihatnya wajah Y.I.M. Ngo Heng dan Hiang Buntian sangat prihatin, menyusul Y.I.M. Ngo Heng bernapas lagi beberapa kali dengan berat, baru sekarang ia tahu suara nafas yang didengarnya tadi kiranya berasal dari Y.I.M. Ngo Heng. Ketika dilihatnya badan Ing-Ing juga menggigilah kedinginan, tanpa pikir ia lantas pegang tangan si Nona. Sekejap saja hawa dingin itu pun menyusup ke dalam tubuhnya. Seketika pahamlah Leng Houtiong bahwa Y.I.M. Ngo Heng telah terserang oleh hawa dingin musuh dan sekarang sedang mengerahkan tenaga untuk membuyarkan hawa dingin itu. Segera ia menggunakan keruk yang pernah dipelajari dari ilmu yang terukir di atas papan besi di penjara bawah seau dahulu itu, perlahan-lahan ia membuyarkan hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Mendapat bantuan Leng Houtiong itu, seketika hati Y.I.M. Ngo Heng merasa lega. Matelumlah, biarpun Lue Kang Hiang Bun Tian dan Ing-Ing cukup tinggi, tapi tidaklah sama dengan Lue Kang yang diakinkan Y.I.M. Ngo Heng, mereka hanya bisa membantu lawan hawa dingin dengan Lue Kang, tapi tak bisa membuyarkan hawa dinginnya. Dengan bantuan Leng Houtiong yang tepat itu, sedikit demi sedikit Leng Houtiong menarik hati Y.I.M. Ngo Heng yang dicurahkan colengtan ke tubuh Y.I.M. Ngo Heng itu, lalu dibuyarkan keluar sehingga racun dingin yang mengeram di tubuh Y.I.M. Ngo Heng semakin berkurang. Begitulah mereka berempat tangan bergan dengan tangan berdiri kaku di tanah salju itu seperti patung, bunga salju masih terus turun dengan lebatnya sehingga lambat lawan dari kepala sampai kaki mereka tertutup semua oleh salju. Sambil mengerahkan tenaga Leng Houtiong merasa heran pula kenapa bunga salju yang menimpa mukanya tidak mencair. Sebaliknya malah terus menempel dan membeku dan makin tebal. Ia tidak tahu bahwa Han Giok Chin Gi yang diyakinkan colengtan itu sangat liai, hawa dingin yang dipancarkan itu jauh lebih dingin daripada salju. Kini kulit badan mereka berempat sudah sedingin es, hanya dalam badan saja yang masih hangat. Sebab itulah bunga salju yang menimpa mereka tidak mencair, sebaliknya makin tertimbun dan makin keras. Selang agak lama, cuaca mulai terang, tapi salju masih turun dengan lebatnya. Leng Houtiong khawatir badan ingin yang lemah itu tidak tahan serangan hawa dingin dalam waktu lama, tapi ia merasa racun dingin di tubuh Y.I.M. Goheng itu belum terkuras bersih, meski suara napasnya yang berat sudah tidak terdengar lagi, entah boleh berhenti tidak pertolongannya itu, kalau berhenti apakah akan terjadi akibat lain tidak? Karena ragu-ragu, terpaksa ia meneruskan bantuan lewakangnya kepada Y.I.M. Goheng. Syukurlah dari tapak tangan ingin yang digenggamnya itu dapat dirasakan badan si nona sudah tidak menggigil lagi, dapat pula dirasakan denyut nadi di tapak si nona. Dalam keadaan terbungkus oleh salju yang tebal, bagian mata juga terlapis salju beberapa senti tebalnya, lapat-lapat Leng Houtiong cuma bisa merasakan cuaca sudah terang, tapi tak bisa melihat apa-apa. Tanpa menghiraukan urusan lain Leng Houtiong terus mengerahkan tenaganya, ia berharap selekasnya racun dingin di tubuh Y.I.M. Goheng akan dapat dipunahkan seluruhnya. Entah berapa lama lagi, tiba-tiba dari jurusan timur laut yang jauh sana terdengar suara depan kaki kuda dan makin lama makin mendekat. Kemudian terdengar jelas yang datang ada dua penunggang kuda, yang satu di depan dan yang lain di belakang. Menyusu lantas terdengar seruan seorang, Sumoai, Sumoai, dengarkan aku dulu meski kedua telinga juga tertutup oleh salju tebal, tapi dapat didengarnya dengan jelas bahwa suara itu bukan lain adalah suara bekas burunya, yaitu Gakputkun. Terdengar suara berdetak-detak kaki kuda yang tidak berhenti, lalu suara Gakputkun berseru lagi, Kau tidak paham seluk-beluknya lantas uring-uringan, hendaklah kau dengarkan ceritaku dulu, lalu terdengar Gakputkun berseru, aku merasa kesal sendiri, peduli apa dengan urusanmu. Apalagi yang perlu diceritakan dari suara seruan mereka serta suara kaki kuda, terang Gakputkun berada di depan dan disusul oleh Gakputkun dari belakang. Leng Hau Tiong menjadi heran, pikirnya, perangai Sun Yau biasanya sangat halus dan tidak pernah ribut mulut dengan Su Hau, entah apa sebabnya sekali ini Su Hau telah membuat marah padanya terdengar kuda tunggangan Gak Hujin semakin mendekat, mendadak terdengar dia bersuara heran, menyusul kudanya meringkik panjang, mungkin karena mendadak dia menahan tali kendali sehingga kudanya berhenti mendadak dengan kedua kaki depan terangkat. Selang sejenak Gakputkun telah menyusul tiba, katanya, di tanah pegunungan ini ternyata ada orang menimbun empat orang-orangan salju. Sumoai, bagus dan mirip sekali orang-orang salju itu, bukan Gak Hujin hanya mendengus saja tanpa menjawab. Mungkin rasa marahnya belum reda, tapi jelas ia pun sangat tertarik oleh empat orang-orangan salju yang dikatakan itu. Baru saja Leng Hau Tiong merasa heran dari manakah di tanah pegunungan luas ini ada empat orang-orangan salju, tapi segera ia menjadi paham, ya, kami berempat tertimbun salju sedemikian tebalnya sehingga Su Hu dan Sun Yiu menyangka kami sebagai orang-orangan salju. Lalu terdengar Gakputkun berkata, di sini tiada tanda-tanda bekas kaki, ku kira orang-orangan salju ini sudah dibuat beberapa hari yang lalu. Sumoai, bukankah tiga di antaranya seperti lelaki dan satu perempuan tampaknya hampir sama saja, masakah ada perbedaannya ujar Gak Hujin, lalu ia membentak kudanya hendak dilarikan. Cepat Gakputkun menahan tali kendali kuda istrinya dan berkata, Sumoai, kenapa kau terburu-buru? Di sini tiada orang lain, marilah kita berunding secara panjang, terburu-buru apa, aku hanya mau pulang ke Hoasan, kau suka mengekor kepada Choleng Tan boleh pergi sendiri saja ke kosan, sahut Gak Hujin. Siapa bilang aku mau mengekor Choleng Tan? Sebagai ketua Hoasan Pei yang terhormat buat apa aku mesti tunduk kepada Ko San Pei itulah, justru aku tidak paham mengapa sebagai ketua Hoasan Pei kau justru mau tunduk kepada Choleng Tan dan terima perintahnya? Sekalipun dia adalah Beng Cu Daring Ko Gak Tiam Pei, tapi juga tidak boleh mencampuri urusan dalam Hoasan Pei kita. Bila kelima golongan dilebur menjadi satu, lalu nama Hoasan Pei dapatkah dipertahankan lagi di dunia persilatan? Daul waktu Suhu menyerahkan jabatan Chiang Bun kepadamu, pesan apa saja yang beliau tinggalkan kepadamu Suhu menghendaki aku mengembangkan kejayaan Hoasan Pei, sahut Gak Potkun. Nah, itu dia. Sekarang bila kau menggabungkan Hoasan Pei ke dalam Ko San Pei, Kera bagaimana kau akan bertanggung jawab kepada mendiang guru kita? Biarpun kecil Hoasan Pei harus berdiri sendiri daripada bersandar kepada orang lain, Gak Potkun menghela nafas, katanya, Sumo Ai, menurut pendapatmu, bagaimana kepandayan Ting Sian dan Ting Yat Sutai dari Hing San Pei jika dibandingkan kita tidak pernah bertanding, tapi ku kira juga semabat. Buat apa kau tanya soal ini aku pun berpendapat demikian. Kedua Sutai itu tewas di Siaulim Si, jelas Chou Leng Tan yang membunuh mereka, kata Potkun. Mendengar sampai di sini, hati Leng Ho Utiong tergetar. Memangnya ia pun mencurigai Chou Leng Tan yang membunuh pimpinan-pimpinan Hing San Pei itu, orang lain rasanya juga tidak memiliki kepandayan setinggi itu. Lantas bagaimana jika itu perbuatan Chou Leng Tan? Bila kau ada bukti nyata, seharusnya kau undang seluruh kesatria sejagat dan sama-sama mendatangi Chou Leng Tan untuk membalas sakit hati kedua Sutai, kembali Gak Potkun menghela nafas, katanya, pertama memang tidak ada bukti. Kedua, kekuatan kita tak bisa melawannya, mengapa tidak bisa melawannya? Kita dapat menampilkan Hang Ting Tai Su dari Siauling Si dan Tiong Hai dari Butong Pei. Apakah Chou Leng Tan berani tapi sebelum beliau-beliau itu dapat kita undang, kuh khawatir kita suami istri sudah mengalami nasib seperti kedua Sutai itu, ujar Putkun menghela nafas. Kau maksudkan kita akan dibunuh juga oleh Chou Leng Tan? Hektometer, sebagai orang perselatan masakah kita harus takut menghadapi risiko demikian? Kalau takut ini dan takut itu, kira bagaimana kau akan berkecimpung di dunia Kang Hoa langkah agungnya Leng Hoa Utiong terhadap Seng Ibu Guru itu? Pikirnya, biarpun kau muanita, tapi jiwa kesatria Sunil harus dipuji, kita tidak takut mati, tapi apa fadahnya pengorbanan kita ujar Putkun. Kalau Chou Leng Tan membunuh kita secara menggelap, kita mati dengan tidak terang seluk-beluknya, akhirnya dia toh tetap mendirikan ngogak kiam Pei-nya, bukan mustahil dia malah akan menjatuhkan sesuatu fitnah keji atas diri kita, gak hujin terdiam. Gak Putkun lantas menyambung pula, bila kita mati, maka anak murid Hoa San Pei tentu juga akan menjadi mangsa empuk Chou Leng Tan, masakah mereka sanggup melawannya? Pendek kata, betapapun kita harus memikirkan diri Leng Sian, gak hujin berdehem perlahan, agaknya hatinya terpengaruh juga oleh kata-kata Seng Suami. Selang sejenak baru berkata, saya umpama sementara ini kita tidak perlu membongkar tipu musliat Chou Leng Tan, tapi kenapa kau malah memberikan pisiak yang buah milik keluarga pengci kepada orang Chou Leng Tan itu? Bukankah itu berarti membantu kejahatannya sehingga mirip hari maut tumbuh sayap itu pun merupakan rencanaku dalam jangka panjang, kata Gak Putkun. Jika aku tidak memberikan kitab pusaka yang menjadi impian setiap orang buling, tentu sukar membuat dia percaya akan kesungguhan hatiku untuk bekerja sama dengan dia. Semakin dia tidak menaruh curiga padaku, semakin bebaslah tindak tanduk kita. Nanti kalau waktunya sudah masak barulah kita membongkar kedoknya dan bersama para kesatria seluruh jagad membinasakan dia, pada saat itulah mendadak Leng Ho Utiong merasa kepalanya tergetar seperti ditabok oleh tangan orang, keruan ia terkejut, Wah, celaka, mungkin penyamaran kami ini ketahuan mereka. Selagi racun dingin imkau cu belum punah sama sekali, apa yang harus kulakukan jika suhu dan sunyo menyerang aku? Ia merasa tenaga dalam yang tersalur dari tangan ingin juga tergetar beberapa kali, diduganya tentu perasaan iya iya mengkauheng juga tidak tenteram. Tapi sesudah kepalanya ditabok orang, lalu tiada sesuatu kejadian lagi. Terdengar Gak Hu Jin bicara pula, kemarin waktu kau bertanding dengan Tiong Ji, berulang-ulang kau telah memainkan jurus-jurus Lao Chu Hwe Etau, Jong Song Ging Hik, dan sebagainya, apa artinya itu hehehe, meski kelakuan bangsa cilik itu tidak senonoh, betapapun dia adalah anak yang kita piara sejak kecil, rasanya sayang jika melihat dia sampai tersesat, maka bila dia mau berpaling kembali ke jalan yang benar, aku pun bersedia menerima dia kembali ke dalam Hoa San Pei, bahkan maksudmu akan menjodohkan anak Sian kepadanya, bukan tanya Gak Hu Jin. Ya, memang, sahut ke Gak Put Kun. Isyarat yang kau berikan waktu itu hanya sebagai siasat saja atau memang benar-benar berniat begitu tanya pula Gak Hu Jin. Gak Put Kun terdiam. Segera Leng Ho U Tiong merasa kepalanya diketok-ketok perlahan lagi oleh orang. Maka taulah dia pasti sembari berpikir Gak Put Kun menggunakan tangannya menabok-nabok perlahan di atas kepala orang-orangan salju, jadi penyamaran Leng Ho U Tiong berempat belum lagi diketahui olehnya. Sejenak baru terdengar Gak Put Kun menjawab, seorang laki-laki harus pegang janji, sekali aku sudah menyanggupi dia tentu tidak boleh ingkar janji, dia sangat kesengsem kepada perempuan siluman mo kau itu, masakah kau tidak tahu ujar Gak Hu Jin? Tidak, terhadap perempuan siluman mo kau itu dia hanya segan dan takut, kesengsem sih belum tentu, ujar Put Kun. Masakah kau tidak dapat membedakan bagaimana sikap biasanya terhadap anak sihan daripada terhadap perempuan siluman itu sudah tentu aku dapat melihatnya. Jadi kau yakin dia masih belum melupakan anak sihan bukan saja tidak lupa, bahkan boleh dikata sangat rindu, kata Gak Put Kun. Tidakkah kau menyaksikan betapa senangnya dia waktu mengetahui arti dari jurus-jurus seranganku itu justru karena itu, maka kau telah menggunakan anak sihan sebagai umpan untuk memancing dia agar sengaja mengalah padamu, bukan meski kupingnya tertutup oleh salju, tapi dapat pula lengho utiong mendengar kata-kata Seng Sunilu yang bernada marah dan menyindir itu. Padahal nada demikian selamanya tak pernah diucapkan oleh Seng Sunilu terhadap suaminya. Betapapun ibu guru itu selalu menghormati kedudukan Seng Suami sebagai ketua suatu aliran persilatan yang disegani. Tapi sekarang dia sampai mengucapkan kata-kata bernada menyindir, hal ini menandakan betapa tidak senang hatinya terhadap Seng Suami. Terdengar Gak Put Kun menghela nafas panjang, Katanya, sampai kau pun tidak paham maksud tujuanku, apalagi orang luar. Padahal bukan untuk kepentingan diriku pribadi, tapi adalah demi kehormatan Hoa San Pei kita. Jika aku dapat menyadarkan lengho utiong sehingga dia masuk kembali Hoa San Pei, maka ini berarti satu usaha empat keuntungan, suatu kejadian yang sangat bagus, satu usaha empat keuntungan apa tanya Gak Hu Jin. Seperti kau mengetahui, entah dari mana mendadak lengho utiong mendapat ajaran ilmu pedang ajaib dari Hang Su Siok. Jika dia kembali ke dalam Hoa San Pei, itu berarti wibawa Hoa San Pei kita akan tambah cemerlang, ini adalah keuntungan pertama. Dengan demikian tipu musliat Chow Leng Tan akan mencaplok Hoa San Pei tentu sukar terlaksana, bahkan Tai San Pei, Heng San Pei, dan Hing San Pei juga bisa diselamatkan, ini adalah keuntungan kedua. Jika dia masuk kembali Hoa San Pei, itu berarti pihak Ching Pei kita bertambah suatu jago kelas wahid, sebaliknya pihak Siap Pei akan menjadi lemah kehilangan seorang pembantu yang diandalkan, ini adalah keuntungan ketiga. Betul tidak? Sumuai agaknya Gak Hujin merasa tertarik juga oleh Hurayan Seng suami itu, lalu ia bertanya, dan keuntungan yang keempat Keuntungan keempat ini lebih meyakinkan lagi. Tiong Ji adalah kita yang membesarkan, kita sendiri tidak punya putra, selama ini kita anggap dia sebagai putra kandung kira sendiri. Bahwa dia tersesat ke jalan yang tidak baik sesungguhnya aku pun sangat sedih. Usiaku sudah lanjut, apa artinya nama kosong bagiku di dunia fana ini? Asalkan dia bisa kembali ke jalan yang baik, sekeluarga kita dapat berkumpul kembali dengan bahagia, bukankah ini suatu peristiwa yang mengembirakan mendengar sampai di sini, alangkah terharunya lengho utiong sehingga air matanya berlinang-linang di kelopak matanya, hampir-hampir ia berteriak, suhu, sunio syukur terasa olehnya tangan inging yang digenggamnya itu rada tergetar sehingga seruannya itu urung dikeluarkan. Pengci dan anak Sian berdua sangat cocok satu sama lain, masakah kau tega memisahkan mereka dan membuat anak Sian menyesal selama hidup? Tanya Gak Hujin, apa yang kulakukan ini adalah demi kebaikan anak Sian pula, sahup potkun.